Ada nggak sih, Bang Ibo, tips dan trik nih supaya kita itu nggak kehabisan ide yang pada akhirnya kita bisa tuangin nih ke dalam skenario gitu. Karena kan tiap tahun nih, Natal lagi, Natal lagi gitu. Dalam konteks gereja ya, menurut gue yang pertama, yang paling penting adalah ngobrol. Ngobrol dulu sama pemimpin gerejanya. Kebutuhannya untuk Natal tahun ini apa? Misalkan disesuaikan dengan tema bulan itu. Kan mungkin beda dong sama tema tahun kemarin, beda dengan tema tahun kemarinnya. Nah, itu pun sudah beda. Buat pementeran itu bagus di gereja lain, selah-selah kan kita taruh di gereja kita. Terus, ah, waktu aku lihat di gereja lain itu bagus kok, sama pertis kok aku bikinnya. Kenapa di sini nggak ya? Mungkin. Kebutuhannya berbeda. Latar belakang historical culture dari gereja kita juga berbeda. Tempat kita berbeda. Mungkin harus disesuaikan gitu sih. Jadi, kenapa bisa berbeda setiap tahun? Kenapa setiap performance kita beda-beda gitu. Dan juga, teman-teman, jangan lupa untuk mengeluarkan potensi dari anggota gitu. Jadi, misalkan ada anggota kita yang memang dia gereja-nya bagus banget gitu. Tapi, karena si pembuat konten ini kenyanya drama, jadi tidak ada jenis gitu. Padahal potensi yang ada di dalam gereja itu adalah dancer gitu. Nah, ini kan bagaimana kita bisa meregang ego kita supaya mesej atau informasi yang kita ingin sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kalau memang ada dancer, kenapa nggak dancer aja yang bisa memberikan informasinya melalui dance gitu. Jadi, nggak perlu dipaksakan melalui pembentukan-pembentukan yang lainnya gitu kalau menurut saya. Jadi, mengenal anggota kita, mengetahui apa yang pemimpin gereja kita inginkan dan mengetahui apa kebutuhan jemaat pada saat itu. Menurut saya itu akan banyak sekali idenya dan pasti berubah-ubah. Karena, ya, seiring dengan perjalanan gereja kita, kebutuhannya pasti berubah-ubah setiap tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.